Kita akan langsung interview bareng sama Onyx Zenit. Halo Alin. Halo. Hai. Wah, ini adalah kemenangan di match yang pertama nih, Lin. Iya kan, dengan skor 2-0. Tapi kalau Lin mau sempat tanya dong, kan tadi di game yang kedua tuh, kayaknya early gamenya sempat kesulitan. Itu apa yang terjadi, Lin? Misscom, mungkin ada Misscom aja sih. Iya. Ini kita kayak belum bergitu. Ah, I see. Tapi untungnya masih bisa keep up sih. Tapi kalau tadi kita sempat melakukan analisa ya, mau kalah teh ya, Ca ya. Kalau menurut Alin pribadi, kenapa Onyx Zenit bisa langsung comeback nih? Tim kamu bisa langsung comeback untuk ngelain di DDE, di game yang kedua. Itu momennya apa aja sih, Lin? Yang bikin lawannya langsung jadi kalah? Mungkin kita, apa ya, kayak ini sih sih, kayak pelan-pelan nyari, apa, kita kayak berusaha nyari item dulu, terus sambil laku berusaha ngerek-ngerek-turek gitu. Jadi kayak nggak, kalau di early kan kita terlalu, gimana ya, mungkin terlalu ngegas, di wari-wari push, disini bundar-bundar. Cuman yang apa, ke mid game kita, kalau berusaha nahan lagi sih. Nahan-nahan, tarik ulu aja gitu. Lebih sabar ya. Ambil cari objecting lainnya, ya. Oke. Bisa ada pertanyaan? Tadi, ini agak sedikit kesulitan nggak sih dari Pak Kito-nya ya, soalnya kayaknya kepress banget aku lihat. Apakah, merasa tertekan dengan adanya Jauhet, atau gimana? Kesulitan? Nggak, nggak tahu. Nggak tahu. Kayaknya, mungkin emang kan, kita jarang lawan Jauhet lagi, jadi kayak mungkin, terus kayak, gimana ya, katanya emang susah kan, kalau Kofra ketemu Jauhet, terus mungkin, jadi kayak, faktornya mungkin kayak, jarang mulai jarang lawan aja sih, jadi kayak, Kalau gitu nih, ada kolos ini, tadi kan banyak kolom komentar juga yang nanya ini. Lin, kan Beatrix itu sempat di nerf ya, lumayan cukup signifikan, dimana early gamenya jadi susah. Kenapa sih, menurut Aline, tadi Beatrix itu masih bisa dipakai, bahkan tadi Aline bersinar loh, di middle to late gamenya. Menurut Aline kenapa? Ya itu, di early game itu, aku ngerasa, kayak, kan Beatrix gak sekuat dulu, jadi kayak, aku berusaha, main solo land, nyari duit, biar bisa, maksudnya lagi, sambil, bisa kambil-kambil, uret, gitu. Karena video tuletnya, masih sakit aja ya, gitu ya Lin, baru bisa ngembangin. Oke, kalau gitu, this is the time, kita bakal buka-buka aib, kan udah sore nih. Aline, siapa aja player yang tadi di GH yang belum mandi, sebutin dong. Aduh. Sebenarnya sih belum mandi. Tadi bawa aduk siapa tuh? Enggak, itu kan di rumahnya Reina. Oh, beda. Beda di rumah. Biasanya soalnya May belum mandi, ya kan Lin? Biasanya May itu jarang mandi kan, tapi ini Tumben berarti udah mandi semua tuh ketahuan. Tapi player gitu ya May tangga mandi? Eh, mandi, mandi. Iya, May tangga mandi biar hokinya tuh ada gitu. Padahal pas lagi main, gak bagus, bau naga soalnya. Enggak lah, kalau ladies mau wangi-wangi pasti. Atau emang udah prepare, oke, udah siap nih buat di interview, jadi harus mandi dulu. Ya, ya ciam. Ciam. Biar cetar ya Lin nih. Tapi, kira-kira Lin, ini kan menjadi match perdana juga ya, bisa dibilang, di turnamen-turnamen sebelumnya, terutama yang terakhir nih, sebelum kita main di ULS Series 2, Alin kan sempat ada di sebuah match grand final ya, dan sempat ngalamin kekalahan melawan MBR, waktu itu. Ingat gak Lin? Yang yang terakhir, turnamen sebelumnya. Iya, bener kan? Terakhir banget sebelum ULS. Nah, Alin, kalau misalnya mau dong minta kalimat-kalimat kira-kira, gimana nih Alin untuk menyapa teman-teman dari Sobat Onyx, dan kira-kira minta dukungan mereka nih, karena saat ini kayaknya Onyx Zenit ini, bakal menunjukkan performa terbaik mereka untuk bisa menjuarai ULS Season 2 kan? Jadi, ada gak Lin, pesan-pesan buat teman-teman dari Sobat Onyx? Iya, untuk Sobat Onyx, tetap dukung kita, kita juga, di sini berusaha untuk ibu-ibu, memberikan yang terbaik aja sih, setiap hari ini. Kita juga, gak tinggal di, karena kemarin kan, kita kayak, ya ada kemarahan, jadi juara, di turnamen ini, kayaknya kita, mulai kayak, ini memperbaiki diri kita yang kemarin sih. Gitu. Oke, tetap ya improve terus-terusan ya. Betul. Last question, ultimate. Jawabannya langsung direvisi. Iya. Gak sih. Gak tahu. Oke lah, kalau gitu tetap ya, jadi sekali lagi congratulations buat Alin, dan juga teman-teman dari Onyx Zenit, karena telah memenangkan match-nya dengan skor 2-0, dan tetap ya, berjuang terus, supaya nantinya dapetin hasilnya terbaik buat Alinx Zenit. Jadi sampai jumpa lagi Lin. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.